Mbak Dr. Kinari Webb bisa menceritakan sejarah Mbak Kinari pekerja di bidang konservasi alam ini? Pertama kali saya datang ke Indonesia itu tahun 1993 Dan saya melakukan penelitian dengan orang-orang di Taman Nasional Gunung Palong Taman Nasional Gunung Palong Kemungkinan Taman Nasional yang paling hebat di Indonesia Dan Taman Nasional di Indonesia semua hebat Jadi ini yang paling bagus dari yang bagus sekali Dan saya bilang saya jatuh cinta Jatuh cinta dengan hutan dan juga dengan manusia di situ Dan yang bikin saya sedih sekali Saya melihat bahwa masyarakat di situ Mereka sebenarnya mau jaga hutan Tapi masalah ini Saya kenal satu orang yang tebang 60 hutan Hanya untuk bayar untuk seksi Untuk operasi bayi yang melahir Dan pikirkan Kalau saya sendiri harus pilih di antara hutan Yang saya tahu penting untuk masa depan anak saya Atau saya harus pilih untuk selamatkan anak saya sekarang Pasti saya akan pilih selamatkan anak saya sekarang Walaupun itu merusak masa depan Dan bukan sebenarnya kalau merusak hutan Itu tidak hanya merusak keluarga itu Itu merusak masyarakat Dan juga merusak dunia Dari situ kemudian muncul ide apa Dari penelitian orang hutan kemudian Saya memutuskan untuk menjadi dokter Supaya saya bisa kembali ke Indonesia Dan bikin program yang seimbang dengan alam yang sehat Dan manusia yang sehat Karena saya merasa kalau dua-duanya tidak sehat Dua-duanya tidak bisa sehat Kemudian kembali tahun berapa ke Gunung Palong So tahun 2007 Tahun 2006 saya mulai pikirkan untuk pilih Gunung Palong Tahun 2007 kami melakukan baseline survey Setelah itu berdiri klinik Tapi yang kami mulai ini Kami pikir saya sebagai orang dari luar Nah mungkin tahu solusi apa untuk masyarakat disitu Apa solusinya? Mereka bilang harus ada fasilitas kesehatan Yang terjangkau Dan juga yang mereka bisa bayar Ini desa-desa terpencil ya Dari kecamatan, dari pusat healthcare ya Dan dulu waktu kami mulai Itu jauh sekali dari fasilitas kesehatan Mereka harus dua setengah jam Dengan jalan yang sangat jelek Baik Kemudian munculnya lahirnya Yayasan Alam Sehat Lestari Bagaimana ceritanya? Iya So saya dengan satu orang Indonesia namanya Hotline Om Pesungguh Kami mulai program ini Dan ini sudah sejak tahun 2007 Dan sekarang 100% dari semua staff orang Indonesia Dan ada lebih dari 100 staff Bagaimana masyarakat kalau ke healthcare ini Membayar pake apa mereka? Mereka bisa bayar dengan pipi Mereka bisa bayar dengan pupuk kandang Karena dua selusi mereka minta Fasilitas kesehatan Dan juga mereka mau dilatih Dilatih dengan kebun organik Mereka punya kebun untuk dibensiskan ya Tapi masalah itu mereka sering harus login Untuk bayar untuk pupuk Karena pupuk sangat mahal Karena mereka beli pupuk kimia Jadi mereka ingin Supaya juga mereka bisa stop ladang Mereka bisa bikin sawah Tapi pakai pupuk organik Jadi sekarang berapa keluarga itu yang ikut program healthcare And nature ini So Patient visits Kunjungan pasien Sudah lebih dari 80 ribu pasien 80 ribu Dari desa-desa di sekitar Gunung Palung ya Benar Dan membayarnya tidak pake uang cash ya Mereka boleh kalau mau pake cash Tapi kalau mereka mau pake bibit Juga mereka boleh Apalagi pak Mereka dapat discount Sampai 70% Kalau desa mereka tidak melakukan login Apa pesan-pesan untuk Teman-teman kepala Taman Nasional lain di seluruh Indonesia Ada pesan? Ya Saya pikir ini hadiah yang begitu bagus Yang Indonesia ada untuk dunia Maksudnya Taman Nasional di Indonesia ya? Yes Itu hadiah National Park And itu park For the world Iya Itu sesuatu yang It's like Penghargaan Yang begitu bagus Untuk dunia Dan Menurut saya Kita harus kerjasama Untuk Menyelamatkan itu Maksud saya Kita harus pikirkan Bagaimana masyarakat Juga Itu seperti mereka Ada sesuatu yang mereka bisa kasih kepada dunia Dan juga Taman Nasional ya Ya Sudah dibuktikan ya Dengan Program ini Mereka Jadi menurut saya Dunia harus kasih tanda berterima kasih kepada masyarakat itu Masyarakat yang sudah sadar tidak melakukan logging Karena dibantu oleh IHSAN ini dalam berbagai macam kebutuhan dasar mereka ya Ya Mbak Kinali terima kasih Saya mengimbau kepada Staff saya Kepala Taman Nasional dan Kepala KSDA Untuk terus membangun hubungan komunikasi dengan masyarakat Di sekitar kawasan konservasi yang kalian kelola Dan mencari solusi untuk masalah-masalah Masyarakat Dan membangun hubungan masyarakat adalah Arahan saya dari 10 cara baru Ngurus hutan konservasi di Indonesia Menempatkan masyarakat sebagai subjek Salam Lestari Terima kasih